azwajah kalau kita baca sempurna wa min ayat ilaihah wajala bainakum mawaddatan warahma inna fiza dikala ayatil qawmi yatafakkarun perhatikan baik-baik fokus ya terlebih pada yang telah berumah tangga yang belum berumah tangga nanti saat menyiapkan hal itu baik-baik ini anda persiapkan dari sekarang ayat pernikahan berumah tangga itu dibuka langsung oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat jelas ayat wa min ayatihi sudah menggunakan min bentuk ayatnya jama' ayat saya pernah sampaikan kepada anda kalau ada kata ayat dalam bahasa Arab itu bukan sekedar tanda tanda itu banyak dalam bahasa Arab alamat itu tanda tanda yang mendekatkan pada tujuan tempat disebut dengan alamat diserap ke dalam bahasa Indonesia Indonesia jadi alamat dimana alamat Masjid Al-Ihsan pondok jingga mas nomor sekian blok sekian begitu anda mengetahui alamatnya anda cepat sampai ketujuan begitu sampai di tujuan hujan misalnya gitu kan itu hal yang lain tiba Alhamdulillah cepat sampai alamat yang tidak tahu alamatnya putar 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 kata orang Malaysia pusing 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 ya belum tentu sampai baik begitu sampai ketujuan pengajian sudah bubar itu alamat yang kedua ada yang disebut dengan ayat ayat itu bukan sekedar tanda tapi tanda yang mendekatkan seseorang dengan penciptanya tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah subhanahuwata'ala karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat kenapa isinya disebut dengan ayat karena ketika anda berinteraksi dengan Al-Quran maka lebih dekat anda dengan Allah subhanahuwata'ala di kalau anda membaca Al-Quran atau dibacakan kepada anda Al-Quran tidak ada getaran dalam jiwa tidak ada kedekatan dengan Allah maka pasti ada yang salah dalam diri nantikan kaedahnya Quran surah ke-8 ayat kedua saya mau pertajam sebandar sebelum kembali ke ayat rumah tangga orang beriman itu kata Allah kalau benar imannya pakai adatul hasri innama kalau benar imannya berarti kalau tidak begini ada yang kurang benar dalam imannya kalau disebutkan nama Allah itu ada getaran di hatinya saya pernah katakan di pertemuan lalu itu dalam sehari Allah menguji iman kita lima kali untuk mengecek imannya ada masalah enggak diperkenalkan nama Allah diperdengarkan dalam adhan Allahu Akbar Allahu Akbar nama Allah kan saya tanya pada anda saat anda mendengar suara adhan itu itu ada sahabat yang dihati di Allahu Akbar Allahu Akbar begitu disebutkan Allahu Akbar biasanya kalau masih normal iman itu dalam jualnya langsung ada getaran Allah sudah adhan siap-siap ada panggilan bahkan semakin kuat imannya belum dipanggil udah siap jam berapa sekarang? oh 10 menit lagi adhan 10 menit lagi ada yang setengah jam lagi sudah sadar sebentar lagi akan ada panggilan ini menunjukkan tingkat imannya tinggi tapi hati-hati kalau anda dalam level yang dipanggil diperkenalkan Allahu Akbar Allahu Akbar gak ada sentuhan dalam jiwa itu pasti dalam imannya ada persoalan atau misal Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah adhan tapi kan baru adhan misal ini pun menunjukkan ada yang tidak stabil dalam imannya jelas? kalau dibacakan ayat-ayat Allah ayat-ayat bertambah imannya dan poinnya ketika iman bertambah hubungannya dengan Allah semakin dekat tawakul itu hubungan yang dekat ada kepasrahan, kedekatan yang luar biasa ya jadi tawakul itu bukan cuma pasrah ada kedekatan yang luar biasa saking dekatnya percaya sepenuhnya anda kan kalau nitipin barang saya percaya sepenuhnya dengan akhi ini misalnya ya saya percaya sepenuhnya ini saya percaya sepenuhnya saya mau titipkan barang begitu saya titipkan saya titip handphone saya ya bukankah kalau anda percaya sepenuhnya anda tidak ingat lagi dengan handphonenya? silahkan saya yakin dia bisa maaf bisa menjaga dengan baik bisa merawat dengan baik ketika saya butuhkan dia bisa kembalikan dengan cepat orang kalau sudah percaya gak akan mikir maka kalau kepada manusia aja begitu apalagi kepada Allah dia saking dekatnya dengan Allah punya kedekatan luar biasa saya percaya dengan Allah dengan percaya yang sangat penuh nah poinnya adalah kapan itu terjadi ketika dia mendengar ayat-ayat Allah bertambah rasa dekatan itu nah jadi kalau anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran apalagi ada ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ayat maka semua informasi yang disampaikan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah SWT persoalannya rumah tangga ketika dibuka pintu pernikahan itu dilegalkan oleh Al-Quran maka ayatnya dibuka dengan kalimat ayat wa min ayatihi kata para ulama seakan-akan memberikan isyarat bahwa hikmah terbesar pernikahan itu bukan sekedar memandukan dua orang yang sedang dipadu rindu dua orang yang sedang dimadu kasih dua orang yang ingin menyatu dalam ikatan yang suci bukan sekedar itu tapi Allah ingin memberi jalan pada dua orang ini untuk bekerjasama dalam meningkatkan kedekatan dengan Allah SWT itu poinnya paham sampai sini baik tahan sebentar tahan jelas sampai disini baik ini bukan persoalan maaf jangan dulu fikirkan yang jauh-jauh sampai kemudian menikah sampai punya anak sampai anaknya terpisah dari ibunya nunggu di insan mat ya namanya Malik mencari ibunya ya ada anak namanya Malik nyari ibunya anaknya ada di ruang DKM jadi kalau ada ibu bernama ibunya Malik ya Maliknya ada di ruang DKM kalau kira-kira mau mencari insya Allah anaknya ada ya baik kalau kira-kira ingin menemui Malik anaknya ada di ruang DKM barangkali bisa segera ditemui yang anaknya Malik anaknya Malik jelas ya mana anaknya ada ya baik baik nanti silahkan ibu bisa kontak ke bagian DKM baik ada lagi ada ayah yang mencari anaknya tidak kalau gitu saya teruskan saya tanya sebentar kalau ada dua orang menikah diperkenankan kemudian oleh Al-Quran Allah menetapkan demikian tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerjasama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT bahasa paling detilnya ini Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi menjadi mahram saya bukan sekedar ingin disatukan tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah di antumni yang laki-laki punya titipan istri rawat istri itu itu titipan dari Allah itu amalan anda akan ditanya oleh Allah SWT sejauh mana anda merawat istri anda disitulah kemudian pahala digulirkan kepada anda untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sama istri pun punya amanah dari suami dititipkan oleh Allah untuk menemani dia bukan sekedar menemani tapi disitu ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri anda dengan Allah SWT di cara berfikirnya begini kalau sudah menikah cara berfikirnya dititipan Allah nih pasangan saya titipan Allah dan yang namanya titipan pasti awas hati-hati ya punya dua hukum disitu hukum pertama dia mesti dirawat karena orang yang nitipkan atau sosok yang menitipkan pasti akan satu saat mempertanyakan kenapa yang dititipkan saya nitip kepada anda handphone saya begitu saya titipkan kepada anda tiba-tiba anda banting-banting handphonenya dasar Ustaz Bin Ah Ustaz Bin Ah Ustaz Bin Ah misalkan kalau handphone misalkan gitu baik hari ini Alhamdulillah tadi pagi saya lihat jangan seperti Ustaz Adi Hidayat Ustaz sesat katanya kan Masya Allah ya sudah lah semoga Allah berikan kemuliaan baik pertanyaannya begitu satu kali saya minta lagi handphone dalam keadaan yang sudah rusak bagaimana perasaan yang menitipkan isti anda itu titipan dari Allah satu saat anda akan ditanya oleh Allah SWT ini saya titipkan ke kamu dia sudah berhijab kenapa ketika menikah dengan kamu hijabnya dilepas ini sebelum menikah dengan kamu dia rajin tahajud kenapa setelah menikah dengan kamu tahajud jadi putus ini sebelum menikah dengan kamu dia ngapalin Quran kenapa setelah menikah Qurannya hilang semua ini sebelum menikah dengan kamu rajin berdoa sebelum menikah dengan kamu itu amalan dari ibunya mengalir terus kenapa setelah menikah dengan kamu putus semua ibu juga sama ini suami kamu sebelum menikah dengan kamu amalannya banyak rajin baca Quran rajin tahajud kenapa setelah menikah semua itu tinggal karena itu banyak hadis-hadis memberikan keutamaan bagi amalan suami kepada istri bagi amalan istri kepada suami saya beri contoh misal maaf untuk istri kepada suami hadisnya sahih diatir midhi saya buka dari ibu dulu yang kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddata naqal menyampaikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kalimatnya idha salatil mar'atu salataha kalau seorang istri hanya salat fardu saja tidak pernah salat sunnah selama hidupnya wa samat samaha kemudian dia cuma puasa fardu ramadhan saja gak pernah puasa sunnah senin kamis tidak ayam ilbid tidak maaf puasa daud pun tidak wa hafidhat farjaha dia menjaga kehormatan dirinya gak selingkuh gak berzina dia tutup pintu itu semua wa ato'at zawjaha dan dia kemudian taat pada suaminya pada yang baik-baik merawat suaminya berikan yang terbaik menaati karena Allah yang mintakan Allah baik dia ikuti ma tahajud dia dia tahajud ma tahsin ya ikut tahsin ma ta'lim ya ikut ta'lim begitu dia wafat dalam keadaan demikian qilalaka yawmal qiyamah saat dibangkitkan di hari kiamat qalallahu azza wa jalla lihat kalimat Allah qilalaka yawmal qiyamah udukhuli li jannata min haithu syi'ti kata Nabi akan difirmankan kepadanya oleh Allah kamu langsung masuk surga aja dari pintu mana yang kamu inginkan bebas demikian suami juga begitu banyak hadis-hadis dari Nabi yang meminta kita untuk menjaga istri sebagai amanah Allah perhatikan kalimat wasiat Nabi terakhir saat Haji Wada kata Nabi bertakwalah kalian para suami untuk merawat istrimu memang itu gak mudah karena dia diciptakan dari rusuk yang bengkok maksud tulang rusuk yang bengkok ini ada yang memahami dengan bahasa kiasan tulang rusuk itu sangat sensitif lunak dia tapi bengkok kalau anda luruskan dengan cara yang keras bisa patah tapi kalau gak diluruskan bengkok juga salahnya memang ada tapi gak ada yang sempurna jadi kalau anda ingin mencari yang sempurna susah demi Allah saya katakan susah maaf ya maaf kata Nabi kebanyakan orang itu menikah maaf dengan empat motif satu apa lima liha karena hartanya yang kedua linasabiha karena faktor latar belakang nasabnya awas awas hati-hati yang ketiga lijamariha karena cantiknya atau gantengnya empat li diniha baik din itu poinnya satu agama satu yang lainnya nol jadi kalau agamanya bagus rupawan juga cantik atau ganteng maka sepuluh poinnya kalau dia kaya juga maka seratus poinnya kalau dia dari nasab yang bagus maka seribu poinnya ingat baik-baik tapi apakah anda ingin mengatakan semua yang anda sudah nikahi terkumpul empat-empatnya tidak demi Allah saya katakan tidak ada yang demikian biasanya satu unggul yang lainnya kemudian kurang kekurangan itu bukan ingin mengurangi dirinya tapi dititipan Allah kepada anda untuk menyempurnakannya makanya dasyatnya kekurangan di istri ada di anda kelebihannya kekurangan di suami ada di istri kelebihannya nah karena itu sebelum anda berpikir misalnya mohon maaf ya maaf sebesar-besarnya ibu menikah dengan perempuan lagi dalam konteks bahasa fikirnya poligami ada ketentuannya dalam Al-Quran ada kebolehannya tapi kapan kebolehan itu diberikan para ikhwan dengarkan kata-kata saya ketika antum misalnya ingin berpoligami ada terpenuhi syarat-syaratnya maka yang pertama penting antum fikirkan adalah anda akan menerima amanah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau anda sudah membuat istri yang pertama baik dekat dengan Allah bagus ibadahnya taat kepada Allah sempurna amalan-amalannya dengan baik dan sebagainya silahkan diskusikan kalau ada alasan-alasan lain membuat anda boleh berpoligami tapi kalau motif anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf pendamping lain yang lagi-lagi untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja untuk mengelalurkan hasrat seksual saja maka demi Allah saya katakan beban anda dihadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat karena itu saat saya ditanya Ustaz apakah Ustaz akan berpoligami? awas ini akan viral nih di media sosialnya apalagi direkam tuh apa jawabannya? kita tunggu pekan depan tidak saya selalu katakan begini poligami hal yang diperkenankan dalam Al-Quran jika terpenuhi syaratnya maka tidak ada orang yang bisa melarangnya karena Allah memperkenankannya tapi yang paling saya ingat adalah saya mendapatkan titipan dari Allah tiga amanah sampai hari ini ada istri saya ada anak saya yang dua satu laki-laki satu perempuan dan insyaallah akan ada yang ketiga yang jadi persoalan adalah saya saja menerima amanah tiga orang ini belum sempurna masa iya saya mau menerima amanah yang lain? jadi kalau saya punya prinsip kalau saya belum mampu maksimalkan secara sempurna apa yang Allah titipkan kepada saya maka bagi saya agak berat rasanya dihadapkan kepada Allah ketika menerima amanah yang lain dimohon maaf ya kalau saya bukan ingin membuat kecewa tapi saya ingin katakan bahwa ada amanah yang saya harus rawat saat ini yang itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas? baik ya Allah mudah-mudahan segera sempurna segera sempurna tahan sebentar jelas sampai sini? jadi keringetan nih paham ya? sekarang kembali kepada yang tadi ustadz sekarang situasinya suami saya sudah mau menikah lagi dan bagaimana cara mengikhlaskannya kalau itu berarti sudah ada di titik pernikahan sisi pada yang kedua bukan pada persoalan yang pertama kalau kata-kata saya ini dengar oleh suami yang bersangkutan maka saya katakan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah siap memang syaratnya terpenuhi maka bicara baik-baik dengan istri karena itu pun amanah Allah subhanahu wa ta'ala hikmah pernikahan itu menghadirkan ketenangan Anda nikah tapi gak tenang berarti ada yang salah dengan pernikahannya sakinah itu kan tenang kalau Anda nikah tapi Anda sendiri tidak punya ketenangan berarti di rumah tangannya ada yang salah mawadah itu cinta pada materi rahmah itu cinta dengan perasaan hati kalau kemudian Anda merasakan cinta tapi hatinya bermasalah pasti ada persoalan di dalamnya karena itu saya sarankan tidak dilarang Anda ingin berpoligami tapi komunikasi dengan baik pada istri Anda pada anak-anak Anda katakan dengan sesungguhnya bicara yang baik kalau sudah seperti itu menikah pun akan nyaman baik dua tiga sampai berapa bu itu pasti akan nyaman tapi kalau caranya Anda sembunyi-sembunyi demi Allah saya katakan nikahnya sah secara pernikahan secara agama sah tapi Anda melakukan dengan cara yang tidak benar maka Allah akan tanamkan dalam kehidupan rumah tangga Anda kurang dari segi sakinah mawadah tidak akan nyaman dan rahmah tidak akan sempurna di dalamnya dan untuk apa kemudian Anda melakukan itu dalam kehidupan jelas? baik kalau sudah jelas nasihat saya untuk istri yang tadi menuliskan apa yang tadi telah kita bacakan nasihat kami pertama bersabar kepada Allah karena mustahil Allah menitipkan ujian kecuali ibu mampu dengan itu pertama sabar ya ingat la yukallifullahu nafsan illa us'ah yang kedua yakinkan pada diri setiap masalah pasti ada solusinya inna ma'al usri baik yang ketiga ingat kalau ada persoalan bahasa Qur'annya di Qur'an surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas komunikasikan langsung jangan tunda datangin ya suami pastikan Pak kita sudah berumah tangga 9 tahun Alhamdulillah saya tahu kita dikirimnya anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini titipan dari Allah saya ngerti nah sekarang mama cuma minta kepastian saja apakah nanti papa dengan rencana yang telah papa niatkan ini sudah matang betul karena kita semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama papa yang kedua mama cuma ingin pastikan karena disini ada terkait dengan maaf kondisi anak tidak pernah dilihat tidak pernah peduli apakah sampai sekarang masih ada perhatian papa kepada keluarga ini kepada mama dan anak-anak pastikan dari situ setelah ada pernyataan-pernyataan baru keluar hukum syarihnya disitu jangan disimpan karena sesuatu yang tidak jelas pertanyakan sampai jelas kalau kemudian dia mengatakan sebetulnya saya ini pengen menikah karena sudah gak cinta dengan kamu ya kamu itu sebetulnya selama ini saya memendam rasa tidak suka dengan kamu cuman terpaksa aja saya nikah misal gitu kan misal mohon maaf ya kalau ada kata-kata demikian maka ini menunjukkan pada persoalan yang bisa diselesaikan dengan turunan hukum yang lainnya apa itu panggil kemudian wali ayat 35 nya faba'ahduh hakaman bin ahli wahhakaman bin ahli diskusikan ternyata selama ini ada sesuatu yang salah yang tidak tepat Allah berikan jalan sampai selama ini supaya belajar di rumah tangga untuk memperbaiki ke depannya baik karena itu kalau diturunkan kemudian hukum ada perpisahan maka disitu lihat unsur-unsurnya kalau terpenuhi maka muncul talak pertamanya kalau disitu kemudian merenung kembali untuk bersatu ada tobat disitu maka perbaiki kalau tidak mungkin Allah pisahkan memberikan cara yang terbaik lagi itu bagian yang pertama tapi saya sarankan tolong cara mengikhlaskan itu bukan diam-diam diterima tapi diam bukan datangi suami bicara yang baik sampaikan bagaimana maksudnya minta pendapatnya lu sampaikan keadaannya apakah dengan menikah masih bisa maaf memperhatikan anak masih bisa melihat kondisi keluarga istri dan sebagainya kalau dia menyanggupi itu semua maka kalau anda tidak ada pilihan yang lain sudah ikhlas dengan itu sudah siap maka bertawakanlah kepada Allah tinggal pelajari bagaimana Nabi mengajarkan pada istri-istri saat Nabi berpoligami jelas karena saat menikah dengan Sayyidah Khadijah beliau tidak berpoligami saat wafat Sayyidah Khadijah baru beliau berpoligami nah anda pelajari fikih itu istri-istri Nabi yang pada saat itu telah berpoligami dengan Nabi SAW bagaimana Nabi berhadapan dengan Sayyidah Aisyah bagaimana berhadapan dengan Sayyidah Zainab pelajari oleh ibu disitu pahami hukumnya setelah paham baru kemudian bersikap seperti istri Nabi bersikap kepada Nabi SAW barangkali disitulah Allah ingin titipkan pahala lebih besar dibalik apa yang telah ibu jalani selama ini paham seperti ini baik jadi kesimpulannya yang pertama datangi suami tanya baik-baik pastikan dengan baik yang kedua tawakal kepada Allah kalau diputuskan untuk terus menikah kembali dengan yang kedua maka ibu belajar fikih poligami bagaimana yang terbaik dijalani kemudian konsultasi dengan wali untuk mendapatkan yang terbaik ketika dijalani itu semuanya paham insya Allah yang ketiga untuk para ikhwan yang berniat untuk poligami tidak dicukupkan dengan niat saja pelajari syaratnya diskusi dengan istri dan jadi suami yang pemberani untuk cerita kepada istri jelas ya baik gak ada nikah sembunyi-sembunyi katakan saya katakan dengan tegas jangan jangan berpoligami dengan sembunyi-sembunyi demi Allah saya katakan karena anda melakukan maksiat dalam dua hal yang pertama maaf anda bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati bacanya begitu sudah sudah selesai jawabannya ada anak pesanten jadi pas pulang dari pesanten bapaknya nanya dia sudah tahu belajar hadis itu kata bapaknya nak sudah sampai belum pembahasan bakti orang tua sudah gimana di hadisnya berbuat baiklah pada siapa ibumu terus ibumu terus ibumu terus bapakmu bagus berapa kali ibu disebutkan tiga bapak berapa satu jadi ibu ada berapa tiga bapak satu nah tolong sampaikan itu ke ibu mamah lagi masak di dapur datanglah ke ibunya di dapur ibunya lagi potong terong begitu disampaikan ada tahu apa yang terjadi jawaban ibunya kita lihat pekan depan nanti ya ya pertanyaan kedua silahkan singkat padat duduk aja ya salam wabarakatuh terima kasih izakallah khair pertama saya sampaikan kepada teman-teman khususnya dari Attaisir Learning Center tolong bapak ini dengan istri pak ya nanti sebelum pulang dari sini tolong titipkan kepada beliau mushaf Attaisir ya dengan mushaf Al-Akhiyar supaya nanti bapak pulang itu bapak membawa mushafnya insyaallah ya tolong bapak jangan pulang sebelum mendapatkan mushaf dengan buku muslim zaman no hafal Quran dalam 30 hari itu sebagai bimbingannya ini yang pertama yang kedua bagaimana cara menghafalkan hafalkan bagaimana cara menghafalkannya saya uraikan dalam buku yang dimaksudkan karena bapak lihat akhir tv buka tayangan yang dari April kemarin itu saya jelaskan kami jelaskan tentang cara menghafalnya secara singkat pertama niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yakin ketika akan menghafal itu akan mendapat kemudahan dari Allah jelas yang ketiga ikhtiar dengan sungguh-sungguh ketika bapak sungguh-sungguh maka Allah pun akan berikan yang terbaik dalam hafalannya yang keempat bantu dengan doa ya jadi begitu akan menghafal bermohon kepada Allah supaya dimudahkan hafalan begitu selesai menghafal minta kepada Allah supaya dikuatkan hafalan yang kelima tambahkan dengan amal soleh yang lain untuk menguatkan dan mempercepat hafalan amal soleh apa saja solat mulai tingkatkan yang solat fardu tambah dengan sunnah rawatib tambah tahajud tingkatkan kalau biasa gak sodakah mulai sodakah walaupun seratus rupiah seribu rupiah niatkan yang dengan itu mempercepat amalan-amalan saya untuk mendapatkan wasilah ya wasilah terbaik untuk menghafal Quran dari mana ustad dalilnya ada di Quran surah kelima al-ma'idah ayat 35 paling kanan sebelah bawah ya ayyuhalladzina amanut taqallah wabtaghu ilayhil wasilah hai orang-orang beriman tingkatkan taqwamu kepada Allah cari wasilah supaya Allah mempercepat jawaban dari doamu cari wasilah jadi boleh kita memohon kepada Allah dengan wasilah amal seperti tiga orang yang terperangkap dalam gua saat hujan seperti tadi gua menggelinding batu besar menutup pintu gua saat nutup itu mereka mendorong tidak mungkin didorong gak keluar sulit batu tidak bergeser maka mereka bermohon kepada Allah berdoa dengan wasilah amalnya satu orang menyebutkan amalnya geser bergeser kedua orang menyebutkan amalnya geser bergeser yang ketiga menyebut amalnya didorong oleh ketiganya menggelinding batunya maka dari itu bapak boleh berdoa ya Allah percepat hafalan koran saya kuatkan hafalan saya dan tambahkan dengan amal sole amal sole yang lainnya jelas sampai sini baik karena itu setelah Allah sebutkan di koran surah kelima puluh empat dengan empat kali disebutkan ayat tujuh belas dua dua tiga dua empat puluh ingat baik-baik ketika saya sudah bahas di pertemuan lalu ditantang oleh Allah saya tantang kalian saya mudahkan korannya kalian mesti yakin mesti ikhwas kerjakan apa yang lima tadi saya sebutkan itu amanah dari Al-Quran begitu saya sebutkan tadi kata Allah lihat ujung ayatnya kata Allah fahal mim muddakir ada gak yang mau mencoba itu semua ayo siapa yang pengen mempraktekkan kata Allah saya mudahkan tinggal kalian pengen gak kalau rumusnya ada mu'i 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 itu orang mu'i misal ahsana sifat baik orangnya muhsin aslama masuk islam orangnya muslim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena Allah orangnya mukhlis, kalau pengen gampang kalau anda ingin ubah ke bentuk orang tinggal mu'i, mu'i, mu'i misal anda ingin berikan nama pada anak misalnya orang yang ikhlas langsung ikhlas ganti terima kasih terima kasih terima kasih disambung sudah bahas ini lagi adakah yang ingin mempraktikkan itu nah ini yang mau saya katakan fokus ya saat diminta menghafal pakai zhal tapi saat kita menghafal pakai dal mudakir pakai tasdib lagi mudah mana mengucapkan? dal atau dal? satu zhal dua dal mudah mana? satu atau dua? dua ya satu atau dua? dua dal? 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 yang benar yang paling mudah kalau di ilmu aswad ilmu aswad dal? 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 ya jadi kalau saya sebutkan yang pertama dal yang kedua dal? mudah mana? satu atau dua? dua kan? dal? 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 makanya disebut dengan harfu rokhwah huruf yang kalau diucapkan mudah karena udaranya keluar ringan dal? tapi kalau dal tidak disebut dengan harful infijar didatangnya dari dalam, udara diambil di dalam, diledakkan keluar, infijar dalam ilmu tajuh disebut dengan kol kolah kofto bakjim dal kutobu jadin, dal kalau diucapkan udara ditahan dulu dal, dal, dal dal, nah da dengan da, paling susah itu da da paling gampang, ketika anda diminta menghafal, prosesnya pakai da seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau pengen ngapalin, menghafal itu gampang tapi ketika menyebut orang pakai dal dal, jadi Quran itu mudah dihafalkan, yang susah orangnya mim, mu'i, muddakir ketika rizik dipakai zal, ketika orang pakai dal dal itu lebih sulit dibandingkan dengan zal, di ilmu aswat, cara mengucapkan suara, jadi Quran itu mudah, gampang menghafal ini, anak kecil aja bisa hafal yang lumpuh otak hafal yang sepuh hafal kalau ada orang gak hafal Quran susah ngapalin minimal susah, berarti bukan Qurannya yang salah yang susah orangnya jangan salahkan Qurannya ini susah nih Qurannya, bukan orangnya awas, awas jangan salah tuh ini susah nih, eh yang itu aja gampang bukan Qurannya, siapa? orangnya, selalu kaidah mengatakan kalau peci tidak masuk dengan ukuran kepala maka jangan dipotong kepalanya sesuaikan peci-nya jelas sampai sini? paham? jenudin? paham pak ya? azakallah khair tiga pertanyaan selanjutnya akhwat ada pertanyaan? baik, sudah ditulis? akhwat ditulis saja ya maksudnya lima pertanyaan? lima pertanyaan? maka ngacungnya bagaimana? kalau dua pertanyaan ngacungnya bagaimana? dua, ya sudah sudah, sudah, sudah sudah, ada, ada jadi malam ini nih udah kalau satu gak usah ngacung yang udah jelas nanya kalau dua kan dua pertanyaan kalau tiga? tiga pertanyaan kalau empat? empat kalau lima? satu ya ya, salam saya mau bertanya, Ustadz ketika peristiwa tadi terjadi bagaimana Ustadz begitu dengan cepatnya mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa tersebut seperti itu saya melihatnya sangat luar biasa sekali seperti itu dan kalau diperkenalkan saya ingin belajar dengan Ustadz saya ingin seperti itu agar bisa mengeluarkan isi Al-Quran di setiap peristiwa yang terjadi terima kasih pertama begini saya ingin sampaikan pada seluruhnya Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu pedoman hidup maka ketika Allah berjanji pegang janjinya dan caranya dengan meyakininya karena itu kaidah berinteraksi dengan Al-Quran dibuka dengan la raibafi jangan ragu saya dari sejak mengenal Al-Quran orang tua saya menanamkan keyakinan dalam jiwa bahwa Al-Quran itu solusi kehidupan dari kecil ibu saya memimbing lisan saya mengaji ayah saya mengajarkan mengajak dan yang paling kuat ditanamkan bagaimana mencintai Al-Quran saya selalu menanamkan pada jiwa saya sampai sekarang saya mencintai Al-Quran dan tidak ingin dipisahkan dalam setiap keadaan yang kedua setiap ada persoalan apapun ditanyakan saya selalu punya keyakinan bahkan sebelum menghafal Al-Quran bahwa semua itu pasti ada dalam Al-Quran jadi kalau orang tanya ini pasti jawabannya ada di Al-Quran ini pasti jawabannya ada di Al-Quran sehingga sampai tiba lah kemudian masanya ayat itu kita hafalkan satu, dua, tiga maka otomatis ketika Anda tanyakan muncullah kemudian ini ayatnya ini gambarannya ini begini ini begitu dan itu pun kita pelajari tafsirnya bagaimana supaya tidak liar menjadi pendapat kita pribadi bagaimana menurut ulama ini bagaimana menurut ulama itu tafsir ini buka kami saat belajar tafsir itu kitab-kitab tafsir yang kami punya atau yang mungkin kita bisa akses kita jajarkan ini apa saja kalau saat kita baca alif menurut At-Tobadi apa As-Sya'rawi apa At-Tahrir wa Tanwir apa menurut Ibn Kathir apa menurut ini apa buka lihat sehingga kita paham arahnya kemana yang mungkin kita jangkau tapi yang paling penting adalah tanamkan kecintaan yang kuat dalam Al-Quran dan yakini semua persoalan solusinya dari Al-Quran maka ketika Anda tanyakan sesuatu Al-Quran itu akan datang kepada diri Anda ini yang kamu harus lakukan Anda melihat Al-Quran datang lewat mata Anda ini yang harus kamu lihat ini tidak boleh dilihat ini yang kamu katakan ini jangan diungkapkan paham seperti ini? saya demi Allah saya katakan ada yang lebih baik tadi pada saya banyak mungkin tidak ketahuan saja tidak ditampakkan kekinian tapi banyak sekali orang soleh orang lebih baik orang rajin ibadah saya ini bukan berarti yang terbaik diantara Anda bukan mungkin banyak dosa saya yang bahkan lebih banyak dibanding Anda cuma Allah tutup saja yang kalau dibuka Anda mungkin jauhi saya boleh jadi masih ada manfaat yang mungkin bisa diambil makanya ditutup dan kita mencoba Ya Allah untuk mengistighfar itu selalu katakan bahwa Anda punya peluang untuk lebih dekat dengan Allah SWT dan insya Allah Anda bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya maka cintai Al-Quran yakinkan keyakinan tadi maka setiap Anda tanyakan sesuatu nanti akan muncul ini begini begini dan seterusnya kalau sesuai dengan keterangan Nabi berarti itu benar tapi kalau tidak sesuai dengan keterangan Nabi dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya yang tidak pada konteksnya maka itu pasti keliru itu pasti keliru maka luruskan kembalikan pada pemahaman yang benar jelas sampai sini terkait dengan daftar ingin jadi siswa atau belajar bersama-sama maka yakinkan saya pun masih belajar kita sama-sama belajar maka pelajaran tentang Quran ini insya Allah untuk kelas profesi sudah dimulai maka sudah masuk ke siang keempat untuk sesi hafalan Quran dan bacaan itu akan dimulai bulan depan insya Allah dan disitu akan diajarkan cara menghafal metode At-Taisir bukan cuma menghafal tapi bagaimana Quran jadi pedoman seperti yang tadi saya sampaikan jadi begitu melihat Anda ingat ayat tentang mata begitu berjalan Anda ingat ayat tentang kaki bahkan ayatnya muncul di benak Anda begitu Anda berjalan ingat langsung Quran Surah 25 ayat 23 kalau ada orang-orang kafir berbuat baik misalnya bagaimana kebaikan dibalas muncul itu Anda sedang jalan tiba-tiba bagaimana jalan yang baik diprovokasi orang muncul Quran Surah ke-25 lagi ayat ke-63 muncul Quran Surah ke-31 ayat ke-18 ada jadi semua yang kita kerjakan seakan-akan Quran memimpin kita nanti kita arahkan metodenya seperti apa insya Allah teman-teman sekalian ini tahap terakhir kita sedang merencanakan itu semua mushab itu insya Allah dalam proses bulan depan mudah-mudahan sudah ada nanti kita siapkan buku juga sudah kita siapkan dalam proses sedang dicetak untuk diperbanyak lagi dan semua akan jadi wakaf untuk kepentingan umat Islam dan saya akan rahasiakan siapa yang berkontribusi nama tidak akan disebutkan yang pasti ketika mushab dicetak buku dicetak akan tertulis wakaf tidak diperjual belikan dan diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala ya nanti kita akan lihat nanti Anda silahkan bergabung saja Anda berhasil dari mana merapat ke tempat terdekatnya disitu nanti kita akan pelajari dengan lebih maksimal saya ingin berikan himbawan ya jaga ketentrawan keteduhan ini terutama musim-musim politik di kekinian jangan sampai perbedaan cara pandang menjadikan kita sering berselisih atau bahkan memutus silat rahim saya netral insya Allah dalam persoalan-persoalan politik walaupun setiap orang punya pilihan tapi saya menghargai siapapun jadi jangan sampai perbedaan itu menjadikan saling mencelah saya sudah merasa cukup melihat media sosial itu Allah Akbar tiap hari kenapa saling celah saling tuduh saling menjelek-jelekan apa tidak bisa kita berbuat baik satu dengan yang lainnya di beda pandangan itu biasa saya pun menyeru kepada para politikus dan yang lainnya coba ciptakan iklim yang teduh kalau bisa itu coba beradu argumentasi yang baik lah dan menampilkan hal-hal yang baik yang teduh itu nanti akan memberikan keteduhan pada dampak-dampak di bawahnya terlepas dari pilihan-pilihan yang ada ya kita tidak bisa memaksakan tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita kemudian saling memutus silaturahim jelas sampai sini? baik jadi tidak penting pilihan itu yang penting kita semua teman-teman sekalian mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pilihan kita itu siapa yang paling dekat dengan Allah yang kira-kira baik untuk masyarakat masing-masing punya pilihan tapi tetap saling menghormati sepakat sampai sini? sepakat insyaAllah baik jadi kalau ada orang yang mengatakan satu tidak menghormati dua harus menghormati maka anda pilih yang mana? sudah selesai sudah akhwat kenapa? ada yang salah? tidak kan? baik kalau ada yang mengatakan satu ada yang salah dua mengatakan tidak ada yang salah yang benar yang mana? tapi kalau ada yang salah dikasih tahu supaya saya bisa koreksi ustad bagaimana hukumnya perempuan yang sedang hid tapi tetap merajaah dan menambah hafalan Al-Quran teman-teman sekalian perempuan yang hid dianjurkan pendapat yang terkuat kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau itu bahkan kalimatnya menggunakan ajma'al ulama di kalau perempuan yang tengah dalam keadaan hid masih dalam keadaan masyidnya maka dianjurkan dia tidak berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran baik itu membacanya ataupun kemudian sengaja menghafalnya atau mengulang-ulang ada saran dari beberapa Imam Fiqih seperti Imam Malik misalnya dia tidak meniatkan untuk mengulang secara langsung cuma berusaha mengikuti-ikuti tapi tidak meniatkan untuk mengulang misal ketika temannya membaca dia tidak meniatkan mengulang cuma dia membaca-baca tapi tidak ada niat mengulang dengan cara apa dia menyebutkan kalimatnya tidak langsung secara utuh dhalikal kitab dhalikal kitab dhalikal kitab la rayba fi la rayba fi la rayba fi hudalil muttaqin tidak dia sebutkan secara sempurna dari awal sampai akhirnya jelas? tapi kalau saya biasanya demi Allah saya katakan tidak mungkin Allah menetapkan hukum kecuali ada maslahat di dalamnya ingat itu dan diantara yang paling dahsyat adalah kenapa Allah menetapkan bagi perempuan ada masyid sehingga disitu kemudian dia diminta istirahat untuk tidak menunaikan ibadah yang rutinnya dikerjakan ada banyak hikmahnya pertama untuk menyeimbangkan dulu kondisi psikis dan keadaan di dalam diri perempuan karena dalam keadaan sedang hal itu keadaannya bukan sekedar kotor dalam hal fisik yang satu saat kotoran darah yang kotor bisa keluar tapi juga akan berpengaruh pada keadaan psikisnya ya emosinya ketidakstabilannya ketidaktenangannya itu diminta oleh Allah untuk istirahat dulu dan yang paling menarik adalah ini yang paling dahsyat ketika perempuan sedang dalam keadaan hednya maka pahala-pahala yang dikerjakan dalam sucinya tetap diberikan kepadanya secara sempurna jelas hadisnya di Al-Bukhari jika ada seorang yang sakit atau semacamnya atau bahkan dalam keadaan safar dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya maka pahalanya tetap akan diberikan sempurna seperti kebiasaan rutinnya contoh seorang laki-laki biasa menunaikan salat senat kemudian besok di hari Jumat akan berangkat ke Bandung di Bandung di jalan kemudian belum sampai terjadi macet yang sangat luar biasa macet-macet-macet kilometer 57 kemudian dia istirahat sudah masuk waktunya buhur bahkan sudah masuk ke jam setengah 2 dia prediksikan ke Bandung nyampainya kemudian maghrib bahkan menjelang isya isya asalnya bisa tertinggal kalau dia paksakan maka dia kemudian memutuskan untuk menunaikan jamah kosar jamah menyatukan dua salat yang berdekatan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya subuh tidak bisa dijamah karena itulah subuh dibuat jauh ke zuhur jauh ke isya jauh awas hati-hati duhur dengan subuh jamah apa itu jamah taksir itu gak bisa saya taksir waktunya masih bisa dilakukan tidak baik paham nah anda kerjakan kosar kosar itu menyingkat jadi ada kosar saja ada jamah saja ada jamah kosar kosar saja nyingkat saja tapi tidak dijamah jamah itu menjamahkan menyatukan dua waktu belum tentu dikosor namanya kamil jamah kosar menyatukan dan menyingkatnya kerjakan kemudian dibagi dua bilangannya menjadi genap yang genap dibagi dua tapi bilangan genapnya harus lebih daripada dua kalau kurang dari dua atau pas dua dia gak bisa dibagi dua karena itu subuh dijadikan dua rokaat jauh kemana-mana dan rokaatnya dua jadi subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamah dikosor sangat dibagi dua subuh cuma dua rokaat gak bisa dibagi dua baru rokaat yang pertama begitu naik Allahu Akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Mustahil maka yang bisa cuma tiga waktu zuhur asar dan isya yang kemudian dikurangi maghrib bisa kosar jamah dengan isya tapi rokaatnya tetap tiga maka anda kerjakan zuhur dua rokaat asar dua rokaat nah dalam keadaan itu waktu masih panjang begitu selesai itu masih panjang masih ada kesempatan sholat sunnah disitu baik saya tanya apakah kita sholat sunnah yang iya angkat tangan yang tidak angkat tangan satu iya dua tidak baik enggak enggak saya belum tanya saya belum tanya awas udah enggak usah ngarang apakah dalam kesempatan itu masih boleh kita sholat sunnah lihat baik-baik tidak perlu sholat sunnah lagi karena yang fardu aja dikurangin apa yang ditambah dengan yang sunnah jelas nah saat anda tidak mengerjakan sholat sunnah padahal kebiasaan rutin sebelumnya sholat sunnah maka pahala sholat sunnah itu tetap diberikan kepada anda sempurna sifatnya sempurna karena alasan kosor enggak bisa anda menundaikan sunnah ba'diahnya karena biasanya sholat ba'diah saat itu tidak bisa menundaikan ba'diah pahala ba'diah tetap diberikan sempurna kepada anda tidak menundaikannya tapi pahala diberikan sempurna yang paling dahsyat perempuan yang saat masa suci dia mengerjakan amalan bukan cuman fardunya sunnahnya dia kerjakan hafalan Quran dia kerjakan masya Allah sholat sunnah dia kerjakan malam tahajud siang rawatib kerjakan duha kerjakan suruh dia kerjakan yang paling dahsyat dia menghafal Quran hafalkan 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 begitu masuk dalam keadaan amalan tadi dihitung pahalanya oleh Allah sepanjang head dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakannya bisa sering katakan rugi kalau ada perempuan di masa headnya dia cuma mengerjakan amalan yang fardu aja rugi karena saat masa sucinya nanti teman-teman sekalian dia kembali mengerjakan yang fardu begitu tiba masa headnya Allah hanya berikan pahala yang fardunya yang lain tidak dan itu terbatas kalau sudah monofos gak akan ada head lagi selesai semuanya maka saya katakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya kalau sudah tiba masa sucinya ayo menghafal menghafal begitu tiba masa headnya tidak usah menghafal buka murad tal Quran dengarkan aja simak 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 belajar yang lainnya tajudnya belajar boleh hukum-hukum belajar tafsirnya baca bagi dua saat suci menghafalkan ayatnya saat head menghafalkan tafsirnya atau memahami makna-maknanya itu barangkali lebih yang paling utama jelas Pak? jelas yang punya masalah ibu yang jelas Bapak apa hukumnya bila seorang anak tamat SMA ingin menjadi penghafal Al-Quran gak ini serius sama hukumnya dengan anak tamat SD ingin menjadi penghafal Quran sama hukumnya dengan anak tamat SMP ingin menjadi penghafal Quran penghafal Quran itu tidak ada batasnya hukumnya ketika ada keinginan kuat itu maka segera wujudkan karena itu pemberian dari Allah disebut dengan mauhibah demi Allah saya katakan banyak orang pintar tapi kepintarannya tidak mendorong dia untuk menghafal Quran jadi kalau Anda sudah ada dorongan yang ingin menghafal Quran jangan tunda jangan tunda dan saya sarankan jadilah ibu yang tidak seperti dilukiskan di kertas ini ibu saya tidak memberi izin ini masalahnya ingin saya katakan kalau ada yang seperti ini bu tolong ya bu ya bapak tolong kalau ada anak Anda pengen menghafal Quran segera fasilitasi karena ini gak mudah mendapatkan keinginan itu tidak mudah pak demi Allah saya katakan Anda bisa paksa yang lain tapi Quran tidak jadi begitu ada keinginan segera fasilitasi begitu Anda fasilitasi maka disitulah Allah akan percepat hafalannya kalau Qurannya sudah ada Anda gak usah fikirin yang lain sudah turun ayat-ayat dalam Al-Quran akan menjamin semua kebutuhan rizkinya bahkan sampai kembali kepada Allah SWT yang paling dahsyat ada di Quran surah ke-6 ayat 151 begitu anaknya hafal Quran maka dia akan mendapatkan rizki plus langsung rizkinya diluaskan sampai ke orang tuanya kerabat terdekatnya sampai dengan lingkungannya begitu hafal Quran dengan menghafal dengan cara yang benar kami berikan rizki kepadamu dan juga kepada keturunanmu dibalas di Al-Isra ayat ke-31 kami berikan rizki kepada mereka kamu pun akan mendapatkan bagiannya bagaimana cara mendapatkan rizki bagian dari orang tersebut atau bagian dari anak kita anak yang dapat rizki bapak ibunya dapat salah satunya dengan wasilah Al-Quran kalau gak percaya silahkan anak-anak yang menghafal Quran dengan benar maka rizkinya akan diberikan oleh Allah plus dengan kedua orang tuanya cukup saya tunjukkan orang-orang Indonesia anak-anak kecil yang namanya mungkin gak perlu banyak disebut ada Ahmad dengan Kamil ada Musa siapa lagi? Fajar yang hafal Quran Fajar yang mendapat berkahnya bapak ibunya yang haji orang tuanya ikut Musa bapaknya ikut Kamil Ahmad bapak meninggal ibu masih ada setiap ada acara ibu ikut haji ibu ikut pengasuhnya ikut gurunya ikut teman-temannya bisa ikut anda bayangkan jadi kalau Quran sudah ada dalam hidup anda maka demi Allah saya katakan semua akan dimudahkan nah bagaimana kalau saya pengen menghafal ibu gak ngasih izin bagaimana menimbangnya antara menghafal dengan dapat izin ibu caranya minta izin pada ibu dengan cara yang baik turunlah Quran surah ke-16 ayat 125 Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah datang kepada ibu minta dengan cara yang bijak bukan minta dengan maksa katakan dengan lembut dengan indah bagaimana kalimatnya cari dengan kalimat yang menyentuh ke dalam jiwa ma adi mohon maaf sampai hari ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk mama mama telah berjuang luar biasa mengandung melahirkan merawat maafkan mah ya kalau selama ini banyak salah ma adi pengen bercita-cita nanti insya Allah kalau sukses orang pertama yang adi bahagiakan adalah mama dan di akhirat adi akan berjuang untuk memberikan mahkota di atas kepala mama langsung dari tangan adi dan adi akan persembahkan pada seluruh penduduk langit dan bumi apa mama rida dengan itu masya Allah insya Allah sayang insya Allah cuma itu yang bisa adi persembahkan ma baik gak apa-apa gak apa-apa mama rida iya boleh ma boleh silahkan adi pengennya apa kata pak ustad tersebut dalam Al-Quran dalam hadith amalan itu hanya bisa ditempuh dengan cara menghafal Quran kalau adi bisa menghafal Quran sampai hafal insya Allah mama akan mendapatkan bagian rizkinya Allah akan permudah dan di akhirat pasti akan diberikan kemudahan untuk bisa membahagiakan mama adi berjanji insya Allah menghafal tidak akan mengurangi serius untuk belajar menghafal Quran jadi ahli Quran insya Allah tidak akan kehilangan status sebagai mahasiswa adi akan berjuang apakah mama rida demi Allah saya katakan ketika anda bicara seperti itu tidak ada celah bagi orang itu untuk mengelak yang ada air mata akan keluar dipeluk anda dan mengatakan ayo nak besok kamu menghafal ya kalau perlu mama juga ikut jadilah seperti itu jadi yang menghafal bukan cuma adi bukan cuma anaknya tapi juga dengan ibunya jadi berapa orang yang menghafal ini sudah terakhir ya terakhir terakhir kalau sudah agak tenang enggak reda nanti kita pelan-pelan ya biar berpisah ini ada dua pertanyaan bagaimana teknik mengajarkan Al-Quran semenjak bayi dalam kandungan cara mengajarkannya ibunya dan ayahnya yang kemudian mempraktekan interaksi langsung dengan Al-Quran bagaimana caranya satu saya agak cepat aja langsung bisa didawamkan langsung berinteraksi tempelkan misalnya di perut ya tempelkan dengarkan atau kalau tidak misalnya beli speaker aktif ya setel Al-Quran bacakan di situ terus tapi teratur teratur jangan acak ayatnya misalnya ini yang pertama jus satu jus dua jus tiga tamatkan dalam sehari satu jus hari kedua dua jus sampai ke 30 30 jus empat bulan rohnya ada ditambah lima bulan lima bulan dia sudah mengulang teman-teman sekalian 30 jus selama lima kali lima kali lima kali begitu lahiran setiap diberikan asli bacakan satu jus bacakan satu jus bacakan satu jus atau perdengarkan Al-Quran turunkan sekarang mulai sebulan satu jus sebulan satu jus sebulan satu jus maka 30 bulan berapa jus 30 jus 30 ya karena itu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton